Halo teman-teman, kali ini kita mau mereview dua buku self-improvement terbitan Irama Widya yang sangat direkomendasikan untuk kalengan umum, terutama para remaja dan dewasa. Yang pertama berjudul Love Yourself, dan yang kedua berjudul Kamu Tak Harus Sempurna. Wah, dari judulnya saja kita seperti mendapat pengingat untuk diri sendiri ya. Dari kedua buku ini, teman-teman akan memperoleh edukasi, motivasi, bahkan solusi. Penasaran kan? Yuk langsung kita intip isi bukunya. Teman-teman, buku berjudul Love Yourself ini ditulis oleh Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa. Beliau adalah seorang dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiatri di Siloam Hospitals Bogor dan professional advisor di ibunda.id. Cover depan buku ini menampilkan gambaran seseorang yang sedang duduk santai di rumahnya, sambil memberi makan kucing peliharaannya. Dilengkapi juga dengan satu quote, menjadi biasa-biasa itu tidak apa-apa. Wow, sangat merepresentasikan judul bukunya kan? Nah, ini adalah tampilan daftar isi buku Love Yourself. Beberapa subjudul yang disajikan dalam buku ini menggunakan analogi-analogi yang akan membuat kalian senyum-senyum sendiri loh. Kamu bukan indomie, doraemon, tukang nasi goreng, dan masih banyak lainnya. Gimana? Semakin ingin membacanya kan? Secara keseluruhan, buku ini membahas bagaimana mencintai diri sendiri, mulai dari hal-hal sederhana. Isi buku ini disusun dengan pola ilustrasi cerita, yang kemudian diikuti dengan penjelasan dan pemecahannya. Bahasa yang digunakan pun sangat mudah dipahami dan tidak monoton. Isu-isu yang dibahas dalam buku ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, sehingga teman-teman akan merasa tidak mengalaminya sendirian. Tidak hanya itu, disajikan juga beberapa quotes yang mendorong kalian untuk lebih bersemangat dalam mencintai diri sendiri. Nah, buku selanjutnya berjudul Kamu Tak Harus Sempurna. Buku ini ditulis oleh Anastasia Satrio, Master Psikologi Psikolog. Beliau adalah seorang psikolog anak dan remaja, dari lulusan Magister Profesi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia. Dari cover depan buku ini, terlihat gambar seseorang yang sedang bercermin. Artinya, buku ini memang ditujukan untuk sesuatu yang ada di dalam diri kita sendiri, seperti bagaimana keadaan kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang kita butuhkan, dan sebagainya. Lanjut ke bagian daftar isi. Buku ini menyuguhkan beberapa subjudul yang mengangkat topik tentang kebutuhan diri kita, yang sangat penting namun masih sering diabaikan, seperti self-care emosi kita, good vibes, feel, mimpi, spiritualitas, dan masih banyak lainnya. Secara garis besar, buku ini mengenalkan tentang pentingnya kesehatan mental dengan didukung beberapa pendapat para ahli. Buku ini juga memuat beberapa quotes yang memotivasi dengan menggunakan bahasa yang ringan dan mudah dipahami. Selain itu, dilengkapi ilustrasi gambar pendukung sehingga tidak membosankan. Dan yang tak kalah menariknya, buku ini juga mengangkat permasalahan yang sering dialami oleh banyak orang, disertai cara menyikapinya. Buku ini juga menekankan bahwa kata sempurna bukanlah tolok ukur untuk semua keberhasilan. Teman-teman, dengan membaca kedua buku ini, kalian akan semakin tersadarkan betapa pentingnya menjaga kesehatan mental, apalagi ditulis oleh para ahli di bidangnya, yang tentunya tidak diragukan lagi keilmuannya. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo segera miliki buku ini. Teman-teman bisa dapatkan buku ini secara langsung di Gramedia Terdekat. Terima kasih telah menonton!